Halo teman-teman, aku Ayu, aku seorang arkeolog. Di sini, aku akan menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan replika artefak. Yuk kita simak bersama. Nah, untuk tahapannya ada empat nih teman-teman. Yang pertama, proses pembuatan cetakan replika. Kedua, proses pembuatan replika. Ketiga, proses pembersihan. Dan keempat, proses pewarnaan. Proses pembuatan cetakan replika. Untuk membuat cetakan replika, bahan yang dibutuhkan yaitu silikon, katalis silikon, minyak silikon, perban, semir, resin, tepung kalsium atau taleg, mat, dan katalis resin. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah kuas, spatula, kap plastik, papan kayu triplek, cutter, gunting gerinda, kelam besi atau catok, amplas, dan sikat baja. Setelah alat dan bahannya siap, ayo kita simak proses membuatnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemasangan plastisin dan meletakkan master di plat. Lalu, oleskan semir ke permukaan master dengan kuas. Berikutnya adalah pemasangan silikon dan perban. Pemasangan silikon ini membutuhkan waktu selama 2 jam hingga kering. Setelah kering, dilanjutkan dengan pemasangan kulit cetakan menggunakan bahan fiber dan tunggu kembali hingga jadi. Selanjutnya, buka cetakan yang tadi kita buat secara perlahan ya, dan cetakan replika artefak sudah jadi. Proses pembuatan replika artefak Untuk membuat replika artefak, kita memerlukan bahan seperti resin, katalis, mat atau serat, tepung kalsium atau taleg, kerikil, dan bahan perwarna resin atau pigment untuk bahan dasar replika. Alat yang kita butuhkan adalah kuas, kelem besi atau catok, spatula, dan kap plastik. Pada proses pembuatan replika ini, pertama, kita harus mencampurkan bahan fiber dan pigment warna, hingga warna yang kita hasilkan sesuai dengan contoh warna master artefak. Selanjutnya, campurkan bahan yang tadi kita buat dengan katalis dan aduk sampai merata. Tuangkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga kering. Setelah kering, buka cetakan secara perlahan agar tidak merusak replika yang telah kita buat. Proses pembersihan replika Membersihkan replika ini membutuhkan alat seperti amplas, sikat baja, cutter, dan tradium. Teman-teman, proses pembersihan ini dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama adalah tahap pembersihan terhadap sisa sambungan cetakan replika. Dan tahap kedua adalah pembersihan dengan menggunakan air campuran deterjen. Tahap terakhir adalah tahap pewarnaan replika. Pada tahapan pewarnaan ini, ada empat jenis teknik yang bisa digunakan loh, yaitu teknik perwarnaan logam, teknik perwarnaan keramik, teknik perwarnaan batu beliung, dan teknik perwarnaan replika tanah. Ayo kita ketahui satu persatu. Teknik perwarnaan logam. Teknik ini membutuhkan bahan seperti warna cat air, seperti warna putih, hijau, hitam dan coklat, clear, bedak, dan senir. Untuk alatnya, kita membutuhkan kuas, spon, dan sikat. Di sini bisa menggunakan sikat gigi. Teknik perwarnaan keramik. Untuk perwarnaan keramik membutuhkan bahan seperti warna cat air, seperti warna putih, biru, coklat, dan hitam, dan clear. Sedangkan alat yang kita butuhkan hampir sama dengan teknik lainnya, seperti kuas, sikat gigi, spon, dan airbrush. Teknik perwarnaan batu beliung. Bahan yang digunakan untuk teknik perwarnaan batu beliung adalah warna pigment, seperti warna coklat kekuningan, coklat tua, dan merah orange, bedak, dan semir. Untuk alatnya, kita hanya membutuhkan kuas dan spon. Teknik perwarnaan replika tanah. Untuk teknik perwarnaan replika tanah, kita juga membutuhkan bahan seperti warna cat air dengan warna coklat, kuning, putih, dan hitam, clear, bedak, dan semir. Dan alat yang digunakan adalah kuas, spon, sikat gigi, dan airbrush. Nah, bagaimana teman-teman? Seru bukan mengetahui bagaimana proses pembuatan replika artefak tadi? Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai arkeologi dan tinggalan arkeologinya, kalian bisa menghubungi kami di Balai Arkeologi Bali, Jalan Raya Sesetan, nomor 80 dan Pasar, telpon 0361-224-703, email balaiarkeologi.bali.kemedikbud.go.id, kunjungi ruang pameran mini kami ya! Untuk update info lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram Balar Bali, like Facebook Balai Arkeologi Bali, dan subscribe Youtube kami, Balar Bali. Sampai ketemu di petualangan berikutnya! Terima kasih telah menonton!